Sejumlah persiapan terus dilakukan menjelang resepsi pernikahan Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo yakni Kesang Bangarap di Kota Solo pada Minggu 11 Desember 2022. Seperti yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I yang akan menyiapkan tempat parkir bagi pesawat pribadi para tamu VVIP. Hingga Jumat 9 Desember tercatat sudah ada 52 pesawat jet pribadi yang mengajukan pendaftaran parkir di Bandara Adi Sumarbo, Boyolali, Jawa Tengah. Dilansir dari Tribun News, hal ini disampaikan oleh VP Corporate Scrutery Angkasa Pura I Rahardian Yogi Svoro. Rahardian menerangkan pengajuan pendaftaran akan berlangsung hingga Sabtu 10 Desember. Pendaftaran parkir pesawat jet pribadi para tamu pernikahan Kesang Bangarap itu diajukan dalam periode 7 hingga 13 Desember 2022. Jumlah ini pun akan terus berubah seiring waktu secara pernikahan Kesang dan Erina yang akan dilakukan pada hari Minggu. Rahardian mengungkapkan Bandara Adi Sumarbo sendiri telah memiliki sebanyak 15 parkir pesawat. Namun pengajuan parkir pesawat jet pribadi ini disebutnya tidak akan mengganggu operasional bandara. Menurut Rahardian, Bandara Adi Sumarbo juga telah menyiapkan 6 parking stand untuk penerbangan reguler. Sementara itu untuk mendukung kelancaran acara pernikahan Kesang Erina, PT Angkasa Pura I juga menerapkan prosedur standar keamanan. General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Adi Sumarbo yakni Yanni Ajad Hermawan mengatakan pihaknya melakukan penyesuaian untuk mengantisipasi pergerakan tamu VIP dan VVIP seperti penyesuaian lahan parkir hingga penambahan personal keamanan. Selain menambah personal keamanan, pihak bandara juga intens berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait seperti TNI Angkatan Udara Lanut Adi Sumarbo, Polres Boyolali, Koramil Ngemplak, Bin Hingga Bais.